Hai semuanya tutorial dan selamat datang di video aku hari ini dan video kali ini sesuai judulnya kalian akan mempelajari Bagaimana caranya membuat text 3D menggunakan aplikasi Ibis paint X hasil jadinya kira-kira bakal jadi seperti ini Oke tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai tutorialnya Oke untuk aplikasi yang kalian perlukan hanyalah satu yaitu adalah Ibis paint dan juga untuk fontnya bakal kalian bisa download di aplikasi Ibis seperti ini Oke pertama-tama kalian bisa memulai dengan membuka mygallery kemudian kalian bisa klik icon plus yang ada di kiri bawah sini ya Nah ini sini untuk ukuran gambarnya bebas terserah kalian di sini gua bakal menggunakan 1024 dikali 768 dan disini sudah ada preset-presetnya kalian bisa pilih yang mana sekiranya sesuai Oke jika sudah gue bakal langsung klik Oke Nah sekarang yang inilah dia untuk canvas kosongnya kalian bakal dapat workspace seperti ini jadi langkah pertama kita akan membuat background dari layar ini transparan karena kita cuman bakal membuat teksnya saja Oke di sini ada pilihannya kalian bisa klik yang ada di sini nih ada seperti persegi yang ditumpu itu ini adalah bagian layarnya ya bisa langsung klik dan sini ada paling bawah yaitu background kalian bisa pilih background yang transparan yang kotak-kotak catur ini nah disini aku bakal menggunakan yang warnanya lebih gelap dan sekarang kita bakal menaruh teksnya di tengah proyeknya ini Oke untuk menambahkan teks itu gampang banget kalian bisa langsung klik bagian tool yang ada di kiri sini kemudian kalian tambahkan yang namanya teks Nah setelah itu kalian bisa klik langsung di bagian di tengah sini untuk menambahkan teksnya kalau langsung klik atx nah disini kalau bisa langsung ketik teks yang kalian inginkan di sini gua bakal gunakan apa ya teks seperti ini aja nah langkah selanjutnya kita bakal mengubah font dari teks ini lebih langsung klik bagian font dan disini by the way jadi kalian ini sistemnya tidak seperti aplikasi pixelab dimana kalian perlu mendownload apa tuh namanya fontnya dari website dulu kemudian baru kalian masukin ke aplikasi pixelabnya ini sebenarnya mirip-mirip cuman disini ada yang berbeda ini kalian perlu mengklik tanda tambah untuk menambahkan fontnya terlebih dahulu jadi langsung di dalam aplikasinya kalian menambahkan fontnya aku nggak tahu bakal ada caranya untuk menambahkan font yang sudah ada di dalam HP atau gimana kalian bisa langsung cari aja tutorialnya di YouTube mungkin ada ya tapi disini gua bakal memberitahukan bahwa untuk mendownload fontnya itu kalian bisa langsung menggunakan aplikasi abispennya nanti kalian bakal membuka website free font seperti ini disini gua bakal gunakan dafon dan untuk nama fontnya kita sendiri adalah aromia dan bisa langsung klik apa kalian bisa langsung ketik di bagian pencarian disini aromia nah ini biasanya bakal muncul paling atas dan inilah dia fontnya kalian tinggal klik download dan nanti bakal langsung masuk ke aplikasi ibispennya ini dan ya langsung aja kita klik silang karena gua sudah nyimpannya disini kita bakal menggunakan yang aromia script bolt Oke kita bakal balik lagi ke proyeknya sini nah kita bakal tempatkan jadi tengah ya untuk mengatasi teks yang kepotong ini kalian bisa menggunakan background ini dan pastikan dia sudah transparan ya seperti ini sudah nol bagian transparannya kemudian kalau bisa tambahkan yang ini yang di atas ini nah seperti itu jika dia kepotongnya di atas seperti ini jadi kurang lengkap gitu teksnya kalian bisa atur lagi nah seperti ini kira-kira sudah kelihatan semua teksnya dan sekarang kita bisa mengatur warnanya ini untuk mengatur warnanya kalian bisa pergi ke bagian style yang ada di samping background dan untuk warna teksnya gua bakal gunakan warna abu-abu dan jika sudah lengkap semua kalian bisa langsung klik centang nah sebelumnya kita bakal meresterize layarnya ini sehingga kita bisa menerapkan efek ke teksnya untuk membuat dia apa untuk meresterize layarnya kalau bisa langsung klik icon titik tiga yang ada di bawah sini kemudian kalian pilih rasterize oke di sini kalian langsung klik aja yes dan sekarang kita sudah dapat teks yang bisa kita utakatik dan berikan efek Oke sebelumnya kita bakal menduplikat atau menggandakan teksnya ini menggunakan fitur tanda plus yang ada layarnya seperti ini at special layer kalian klik duplicate layer nah disini untuk layar yang dibawahnya kita bakal ganti namanya menjadi nah disini bagian 3d-nya yang bakal kita berikan efek jadi setiap efek yang kita berikan bakal kita tempatkan pada layar yang terpisah agar kualitasnya tetap sama nah jadi untuk menambahkan efek 3d disini kalian langsung pergi ke bagian text tadi yang ada di bawah sini kalian klik efek atau filter di sini ini ada di bawah bagian transform kemudian kalian pergi ke bagian style nah disini kalau bisa langsung geser dan tambahkan yang namanya extrude perspective Oke nah disini untuk warna dari 3d-nya terserah kalian disini sebagai contoh aku akan menggunakan warna orangnya seperti ini untuk depnya kalau bisa langsung ikuti yaitu sekitaran 9 tapi ini untuk depnya tergantung kalian sih contohnya seberapa biasanya kalau teksnya panjang kalau bisa atur lagi depnya sehingga sekiranya sesuai tapi karena teksnya cuma tanpa huruf gua bakal gunakan sembilan untuk smoothness nya gua bakal gunakan satu highlight size-nya segini dan untuk warna highlight-nya warna putih ya Oke kira-kira seperti ini jika sudah langsung bisa kalian bisa langsung klik centang Nah setelah itu kalian bisa klik silang di sini sekarang efeknya sudah ada di sini kita bakal memberikan sedikit backlight nah jadi kita bakal gua bakal jelasin dulu jadi ceritanya itu bakal muncul cahaya dari belakang sini Ups bentar Nah jadi bakal ada muncul cahaya dari belakang sini yang dimana itu bakal menyinari bagian 3d yang di belakangnya dan untuk menambahkan efek tersebut itu gampang banget pertama-tama kalian perlu membuat yang namanya empty layer atau add layer aja disini ini sudah ada layar kosongan dan sekarang kita bakal buat dia menjadi clipping nah seperti ini sehingga dia tidak bakal keluar dari bagian 3d-nya ini setelah itu kalian bisa pilih brush disini dan pilih brush yang airbrush atau normal yang ini airbrush normal setelah itu kalian bisa gosokkan sedikit disini Ups bentar kita bakal kecilin terlebih dahulu ya untuk ukuran brushnya di bagian bawah sini dan kalian bisa berikan highlight seperti ini nah seperti ini kurang besar nah kita bakal tempatkan jadi mana sumber cahaya yang ada di tengah sini ya kita bakal berikan backlight seperti ini oke nah jika sudah kalian bisa ubah blend yang mudanya menjadi overlay dan juga kalian bisa tambahkan yang namanya blur nah seperti ini sehingga dia lebih menyatu dengan layer 3d-nya nah seperti itu dan ya sudah cakep kelihatan dan sekarang kita bisa berikan warna ke bagian teks utamanya ini nah kita pergi ke bagian brush dulu nah sekarang kita bakal memberikan warna gradien pada teks yang ada di atas ini nah disini kita bakal buat yang namanya empty layer atau add layer lagi disini dan kalian berikan yang namanya clipping setelah itu kalian pergi ke bagian effects setelah itu kalian bisa pergi ke bagian draw nah disini ada the parallel gradation kalian langsung klik aja disini ada pengaturannya banyak banget disini gua bakal gunakan yang ini yang metal silver dan sekarang gua bakal sesuaikan lagi warnanya oke oke untuk warna yang kedua dari kanan sini gua bakal gunakan warna putih ini juga warna putih yang tengah juga warna putih oke biar sedikit ada teksturnya gua bakal gunakan warna abu sedikit abu ya nanti kedua dan keempat dan ya kira-kira teksnya seperti ini untuk untuk angle face middle dan kontrasnya kalian bisa mainin sendiri sehingga dirasa cocok dan ya kira-kira untuk gradiennya seperti ini Oh ya jangan lupa untuk mengatur grafnya menjadi bezier ya biar lebih cakep Hai berarti ini ya wayflangnya kalian bisa mainkan lah seperti ini kira-kira Oke sudah sudah bagus kelihatan dan disini kita bisa langsung klik centang by the way kalian bisa eksperimen sendiri jadi kalian bisa gunakan warna lain selain warna hitam putih seperti ini dan ya itu terserah kalian Oke sekarang kita bakal menambahkan sedikit twist atau gimana ya seperti layar 3d yang kedua tapi ini warnanya berbeda gitu jadi kita bakal duplikat lagi seperti biasa untuk menambahkan efek kita perlu menduplikat terlebih dahulu teksnya sehingga efeknya tetap bagus Oke disini ke layar yang kedua ini kita kita bakal kasih nama eh 3d kedua Oke seperti ini kira-kira setelah itu kalian bisa tambahkan yang namanya eh layar 3d lagi extrude perspektif Nah seperti ini tapi disini depthnya kita bakal turunin lagi nah kira-kira seperti ini oke depthnya sekitaran 4% dan disini untuk arah cahayanya kalian bisa kita atur dia dari atas nah disini kalau bisa sesuaikan lagi ini lebih dekat Oke kira-kira kolornya bakal gua sesuaikan lagi apa gua bakal samakan dengan yang sebelumnya yaitu warna oranye dan sekarang setelah itu kalau bisa langsung klik centang langkah selanjutnya kalian bisa tambahkan yang namanya wet edge nah seperti ini kalian videonya kalian bisa tambahkan dan stringnya juga seperti ini sehingga dia sedikit eh ada teksturnya gitu ya ini ada pinggirannya seperti lebih gelap gitu ya Oke eh langkah selanjutnya kalian bisa klik centang dan kalian bisa tambahkan yang namanya relief nah yang ini ya jadi disini kita bakal atur lagi pertama-tama cahayanya itu kita bakal atur dia dari atas kemudian untuk highlight-nya kita bakal naikin sedikit opacity-nya kira-kira seperti ini kemudian kita bisa atur atur-atur lagi bentuknya segini mungkin Oke wetness Oke sudah cakep dan ya kira-kira seperti ini Oke by the way kalian bisa tambahkan lagi Oh sedikit tekstur ke dalam teksnya ini entah itu tekstur garis-garis ataupun titik-titik dan disini untuk menambahkannya itu gampang banget seperti biasa kita bakal menambahkan yang namanya layer-layer pertama kemudian kalian tambahkan yang namanya clipping seperti itu setelah itu kalian bisa tambahkan yang namanya brush nah brush seperti ini kemudian untuk blend modenya kalian ubah ke jadi screen tone nah ini blending mode kalian ubah jadi screen tone dan kalian bisa gunakan tekstur yang ada ini bakal coba menggunakan dot L4 seperti ini dan kalian bisa langsung coba beras di sini ya Oh ya jangan lupa warnanya diubah menjadi warna hitam dan ya kalau misal langsung eksperimen menambahkan sedikit tekstur di belakang sini dan hasil teksnya bakal jadi lebih cakep Oke kira-kira seperti ini Oke kita bakal hapus sedikit tips nah oke dan selesai tuh kalau misal restres layernya dan kalian terapkan blending mode disini entah itu overlay ataupun yang lain terserah kalian oke dan ya mungkin teksnya sudah bagus kalian bisa terap kalian bisa taruh teks ini ke banner ataupun logo kalian ataupun thumbnail bahkan dan untuk teks ini sudah gua taruh di thumbnail speedart logo logo desain free fire sebelumnya kalau bisa langsung cek di sini cek video sebelumnya ya dan ya kita bisa menyimpan langsung teks ini caranya adalah dengan mengklik ikon tanda panah ke kiri yang ada di kanan sini setelah bisa klik save as transparent image apa transparent png dan gambarnya bakal tersimpan di galeri kalian Oke mungkin itu aja sih untuk tutorialnya cukup sekian terima kasih banyak yang sudah hadir dan menonton tutorial tutorial dari unikfo hari ini jangan lupa di like jika kalian menyukai video ini dan jangan lupa dislike jika kalian tidak suka komen di bawah video apa yang harus gua buat selanjutnya dan ya terima kasih yang sudah nonton thanks for watching I'll see you next time abone ol